Untuk kelancaran kegiatan kita hari ini, marilah kita mengajakkan doa sebelum kegiatan dimulai. Untuk itu berdoa dimulai. Bertempat di Simpang 5 DPRD Kota Palembang, kegiatan diawali dengan doa bersama dan dilanjutkan dengan membagikan bantuan sosial berupa makanan kepada masyarakat. Satuan Brigade Mobil, Satbri Mopolda, Sumatera Selatan, bersama Bayangkari Cabang, Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan bakti sosial yang dinamakan Warung Gratis. Warung Makan Gratis dibuka sebagai bentuk kepadulian Polri terhadap warga yang memerlukan bantuan dalam hal kebutuhan pangan. Dengan menyediakan makanan gratis, diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi sebagian masyarakat. Kegiatan bakti sosial Warung Gratis menjadi wujud nyata dari semangat gotong royong dan solidaritas antara personel Satbri Mopolda, Sumatera Selatan, dan Bayangkari Cabang, Sumatera Selatan dengan masyarakat. Tidak hanya menyediakan makanan, namun personel Satbri Mopolda, Sumatera Selatan, dan Bayangkari Cabang, Sumatera Selatan juga berusaha menciptakan lingkungan yang hangat dan penuh kebersamaan bagi warga yang datang. Ketua Bayangkari Cabang Polda, Sumatera Selatan, Nyonya Eni Donyar Kusumaji menekankan pentingnya kerjasama antara kepolisian dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera. Bakti sosial Warung Gratis kepada masyarakat diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sektor lainnya untuk berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan bersama dan menjadi momentum positif bagi kota Palembang. Tim Humasa Primo Polda, Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV.